gue tuh baru percaya bahwasanya orang indonesia gak bisa bahasa inggris itu tuh jangan di ngomong karena orang luar negeri pun banyak yang gak bisa bahasa inggris orang jepang itu salah satunya jadi gue ajak kalo bahasa inggris gak bisa misalnya kayak arigato gitu jepang gitu kan gue bilang apa namanya can you speak english? jepang gue nanyakan sama transaturnya ini apa nih arigato gitu kan arigato juga kok bisa bahasa inggris ya terus suaranya nih lu kalo pernah ngomong-ngomong orang jepang nih ini suaranya sebelas-dua belas sama komentator ninja satsugaya lo azior serius eh bukan apa namanya bintang tagesi serius arigato arika mana mana update ke sholat orang jepang sholat kok bukan aneh emang kan terus juga disana Asia Pespa D ada Pespa dibatik jadi Pespa itu ngebatik beneran jadi ini Pespa nih terus dibatik ada bule datang ditawar 1 miliar gak diterima serius akhirnya kan gue pikir nih kenapa nih orang ini nih ditawar 1 miliar nih gak diterima gitu ternyata apa nih apa nih aduh 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 jadi dia gak mau karena itu adalah peninggal dari kaki neneknya gitu kan begitu jadi temen-temen jangan sampai kalian mendekati narkoba atau minum minuman keras ya karena gue melihat hasil buruknya ya jadi sepanjang perjalanan gue dari Ciputat ke Jogjaan naik Pespa di tengah jalan nih gue ketemu bang bangan Pespa lain di Pes SPBU kan lagi istirahat duduk-duduk set tiba-tiba ada anak Pespa lain nih dari Cinele dateng set ngasih kayak ngerokok gitu tapi listingan bang isep bang kayaknya gak ngerokok bang kata gue temen gue oknya bang taunya gilek taunya gilek dan dia nih orang yang gak pernah megang-megang gitu kan dia tuh gak pernah ngisep gitu kan kan aneh kan orang belum pernah ngisep gitu kan terus tiba-tiba ngisep kayaknya 3 kali gitu kan seh sepanjang perjalanan gini deh serius ini dari Cipu Larang kan Cipu Larang lurus dia pake gelang nih segini nih dicobot-cobotin dibuang serius pake topi ini apa aja dibuang serius terus apa ya ada orang yang minta-minta di jalan 5 ribu dibuang-buangin ambil-ambil gitu kan seh tiba-tiba nih sadar-sadarnya pas makan makan seh udah sadar kan sabar nih kita tadi di SPBU ada yang isep gak kaga janja itu gitu ceritanya kumpah itu parah itu ceritanya dong pokoknya jadi jangan ya jangan ya karena gajah itu tidak baik yang baik itu adalah air putih air putih betul apa terimakasih sudah diselamatkan dari tapi ada yang ini gak denger denger-dengar ini apa disumbang ada pespa rempongan pespa ditabrak ya gue turun berduka cita jadi temen-temen kalo kalian lagi jalan jauh tuh mau istirahat jangan istirahat tuh di warung-warung pinggir jalan karena memang itu resiko tertabraknya lebih besar tapi kalian tuh di SPBU aja jadi kalo ketabrak mau daku mati sama aja gitu kan pokoknya aman lah woy touring nah di touring ini ada yang kalo touring pespa tuh ada yang paling aman itu kalo ngantuk kan kan biasa kan perjalanan dari Ciputan ke Jogja itu gua 25 jam 25 jam gua kan cetir seh temen gua ngantuk woy gini belas tapi gini gini seh minggi bering-bering sampe muter lagi gitu kok bisa banget tuh ya iya dong seh akhirnya kita pake sarung jadi kalo kalian mau touring darjah bawa sarung jadi sarung nih set diikat kesini diikat ke orang ya set gitu jadi kalo bisa ikat mati tuh biar gak bisa lepas lagi serius wah itu kan bobi ketawa kan set pernah ngerasain kok pernah gak kok jadi pas lagi naik motor set diikat kan diikat kalo dia ngantuk set kita juga ikutan wah muter lagi kan kok bisa kan iya dong bisa aja berat ya berat ya terakhir gua mau bilang kalo rasanya YMM itu dikit ya oke temen temen nanti tanggal 20 oktober ada acara stand up uin namanya sun 4 night eh sun 4 uin itu harga tiketnya 30 ribu untuk anak uin 35 ribu untuk anak non uin untuk non islam 50 juta ya hahaha bercanda aku bercanda ya 70 juta jadi yang mau nonton itu harus masuk uin islam dulu ya gokil gak sih islamophobia hah gak boleh rivda udah beli bawa rivda udah beli tiketnya hah besok beli ya WA aja WA oke siapa namanya rivda 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 sabitri rivda itu siapa nyokap wolda rivda pakira orang majar masin dia gokil gak sih pantesan manis ya eh selamat dateng kesini misalnya bang daddy gilain gilain rivda bang daddy manis barang lah anjir gua gak ikutan busnya i'm not eh gua gak ikut ikutan halo kakak wah barang anjir aku udah pernah touring gak jub ha pernah touring gak gua gak pernah soalnya gua tuh paling males jalan jauh naik motor gua ke jangarta aja naik kereta lu kereta ini udah mau depet depetan lu kalau di kereta kan tinggal masuk sih wah rakot-rakot dempet lu pulang-pulang kuris gua tapi emang enak tapi gua eh tapi lu belum pernah kan ngerasain dari jakarta ke jawa itu tiket eh pak kereta ekonomi yang belum yang belum terbatas tuh bangunya jadi tuh masuk semua gitu itu dikit jam lagi boy ih 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 sahaya tau siapa itu dia parah lu parah iya bok bok naik kereta ih naik kereta sama ada lu kalo titik bareng ya emang gue enggak lu kan gua duduk ya iya jadi gua tuh heee jupri steven kokohonat ya kalo matamuuu wah itu di ohho pak hahaha menangkap steven kokohonat lah malah ya steven kokohonat tuh tapi yang baru abad jalan romba du yoi steven kokohonat gak kayak gitu ceng wah steven kita babi bang berikan senyum yang tanah lah ilang ahai yoi oh masih hujan ya eh kamu pulang pulang itu eh eh tadi ayah kamu bilang ke aku loh apa oh kamu ibu aku hehehe eh eh kakak yang terundung hijau nih gila nih kayak iklan yang sampo di Malaysia nih mana itu eh iya tau ya haemi banget ya iii haemi yang berangkul ya kakak iya iii gokil gokil to kan naik gojek kan gojek kayak haemi kan jauh hitam tapi ribda hijau atau biru tebukan pilihanmu sekarang juga asik take me out nah kemarin gue gak take me out tapi take me out aja take me out gay cowok cowok dinajis tuh mah serius eh ampun itu pengen gue tunjuk lakakakannya lu cowok aduh mana ganteng gitu sayang banget ganteng keker ih mending kasih ke gue ya kak lu bisa ikutan homo hahaha jiji banget sih emang tapi katanya lu bisa nyak wajiju enggak ah habisin dulu lah oke komen selanjutnya adalah pemidari ilmu sosial dan ilmu politik wuuuuh visipin visip 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 visipin visipin aja oke oke ramah ramah ribba 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 lo yang i tepik roh 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 Halo Nah izin ya open mic ya mas ya Rame sekali Gimana ya? Perkenalan temen temen sama gue ramah ya Gue dari IMM yang sedikit tadi Makanya masuk IMM Gini Ada yang tau film The Doll gak ya? Tau ya Kalau bagi yang belum tau ya Gue tuh kemarin abis seneng buat nonton film The Doll Jadi Gue seneng Gak juga seneng ya Seth Gue berkesan banget abis tonton film The Doll ya Karena kalau yang belum tau gue cerita itu filmnya Film horror yang Menceritakan ada suami istri Terus dia mau kaya gitu Akhirnya harus Tiba-tiba Punya proyek Motong pohon keramat Motong pohon keramat Terus Pohon itu ternyata ada penunggunya Dan akhirnya dia di Apa namanya Dihantui oleh Tetap penunggu pohon itu Dan Ketika di akhir film Disitu dijelaskan bahwa Yang panjang banget ya Disitu dijelaskan bahwa Apa namanya Si Pohon ini Si hantu di pohon keramat ini Dendam sama orang yang Nebang pohon ini bukan sekedar karena Si orang ini tuh nebang pohonnya Tapi sebelumnya Si boneka Yang ada di pohon ini Itu milik orang kaya yang Dia rampuk dulunya Nanti gue udah nonton film serem-serem Udah nonton film sadis-sadis Ada adegan kepala putus Ujung-ujungnya ini film Lantar apa Yang menyebabkan dia di hantu itu Gara-gara rusak perut men Cuma gara-gara latar belakang ekonomi loh Hampir sama kayak film Azabilahi coy Eh Film Azabilahi tuh banyak Ketika dulu gue nonton film Azabilahi Dia dateng gak punya uang ya kan Dateng ke rumah orang Ngebunuh orang Ngebacok orang Ngambil uangnya Tapi bedanya dia nih Kalau Azabilahi dia Dia azab sama Tuhannya gitu Dalam kubur ya kan Dicampuk Mayat temen-temen lagi Mayat apa Kuburannya banjir kan Nah ini tuh lebih sadis loh Ini dibalas di dunia Siapa lagi nih Gimana ya Gimana ya Terus Gini Gak ada yang lebih menyenangkan dari punya bapak yang ngomong mulu kerjaannya ya Cuma Gak ada yang lebih menyenangkan dari punya bapak yang kerjaannya ngomong mulu gitu Gak secara lisan dengan orang-orang Ataupun di grup gitu Bapak gue nih banyak bacot nih Gak Gak Pernah suatu waktu nih ya Pernah suatu waktu gini Eh suatu waktu Gua lagi kuliah gitu kan Terus di Kuliah gua tuh full dari pagi sampe sore Terus gua liat Whatsapp grup keluarga gitu Eh Yang isinya bc-bc yang ngejelas ya kan Jogs-jogs kodian tuh Gua bacot tuh kan Banyak tuh sekitar Teratus berapa gitu Chat banyak Dan mayoritas yang muncul di janji itu bapak gue coy Jam 8 dia muncul Gak lama 2 jam kemudian dia muncul lagi nge-reply bales apa Ocehan keluarga gua yang lain Siang abis duur sekitar jam 1 bales lagi Sore jam 5 sore pas gua buka Itu bapak gua baru banget abis bales Omongan keluarga yang lain Dalam hati gua pantas Gua gak dibayarin kuliah ya Kerjaannya Whatsapp lu doang Kagak kerja nih ya Ya maksud gua Gimana ya Terus bapak gua nih Ngomong mulu tuh gak cuma di Whatsapp Di grup Whatsapp keluarga tuh ya Bapak gua ngomong mulu Ini ketika Di rumah Bapak gua kalo nelpon temen kerjanya Katanya nih temen kerjanya tapi gua gak tau ya Kalo nelpon temen kerjanya yang ini gak bisa di dalam rumah gitu Eh kalo di dalam rumah kayak Ah takut di denger istri gua gak punya kerjaan ya Kayak gitu loh Waktu gua dia harus di luar dengan suara yang keras Halo iya iya nih emang Aduh saham belum saya urusin Proposal lagi dikerjain Besok gimana rapat apa segala macam Pasal dari kemarin di rumah aja Disuruh ngerjain proposal malah Sabtu kemarin main volley ya Ini gak ada kerjaannya nih Susah banget gitu Susah gua mencari punchline Tunggu di tangan udah ya Terus gini Eh Apa namanya Gua nih Akhirnya menemukan alasan kenapa gua sholat ya Gua nih sholat Gua nih sholat itu Gua nih sholat itu Lu boleh Apa namanya lu boleh Percaya sama gua boleh gak Sholat itu menurut gua secara pribadi itu bikin lu tenang gitu Segalanya Kalaupun lu dapat Hal-hal yang pahit terjadi di dalam hidup lu Lu tuh bisa ngadepinya secara tenang dan Dipermudah gitu Kayak misalnya Kalau lu gak sholat lu pernah sih gak sholat tuh takut Takutnya tuh takut-takut gak jelas Ya mau ke kamar mandi takut Mau mutuin cewe takut Kayak gitu gitu Takut-takut gak penting Dan yang paling Gua nih paling takut Ada satu hal yang paling takut di dunia ini gitu Ketika gua denger temen gua Itu yang paling terbaru Temen gua nih seumuran gua Sang kata gua lagi kuliah Lagi sibuk-sibuknya kerja Lagi sibuk-sibuknya bangun karir Ngebahagiin orang tua segala macem Terus jadi SMS Eh di WhatsApp sama ceweknya gitu Sayang aku telah datang bulan Ini suatu ketakutan yang Apa ya Gua takut banget gitu Kalau ini kejadian sama gua Gua gak tau 10 tahun ke depan Cewek-cewek sebrengsek apa ya Bisa aja tiba-tiba ada yang ngaku dateng Terus WhatsApp ke gua gitu Sayang Eh sayang Aku perlu nanas muda nih Nanas muda nyari dimana ya Gua biasanya liat di pinggir jalan nanas madu ya Eh datang gitu Seenggaknya kalau misalkan Kejadian ini datang ke gua Gua bisa ngadepinya dengan tenang Misalkan gua dapet kejadian kayak gitu Gua langsung sholat pasti kan Gua langsung sholat Karena Abis itu gua berjikir, gua berdoa Meminta sama Allah Ya Allah Modalin Gua tenang gitu kan Seenggaknya kalau misalkan lu sholat Semua jalan itu di permuda gitu Kayak misalkan Kalau misalkan gua dapet kejadian kayak gini Gua datang ke ibu gua Pasti di permuda Gua datang gitu Mi Maaf nih Mi Anaknya Ngambilin anak ke orang gimana ya Oh bagus Anak mama udah gede Kalau bisa dua kali Eh Pasti di permuda Dan kalau datang ke bapak gua gitu kan Gua datang ke bapak gua Bi Tadi mama udah ngijinin Ini gimana ya Brahma Abis ngambil anak ke orang Bapak gua marah kan Kurang ada Amin anak ke orang Gua digampar Disitu gua baru sadar ya Disitu gua baru sadar Bapak gua belum sholat Gak tenang dia Marah-marah Kita coba lagi ya Terakhir Gua tuh Belakangan tuh suka dagang ya Maksudnya gua nih Mencari uang Dari gua berdagang gitu Tapi gua Kesel sama orang-orang yang gak ngehargain orang dagang gitu Kalau misalkan orang dagang Masih ada temen-temen yang suka Mau beli gitu Ram ini berapa harganya Harganya Misalnya waktu itu gua jualan baju Ram ini harganya berapa 85 85 bro Satu baju Ala harga temen lah Harga temen Giliran gini ngaku-ngaku temen Ya kan Kemarin gua gak punya duit Gapunya modal buat usia Siapa yang datang anjing Temen gua yang lain Ya udah gila-gila datang-datang buat temen Maksudnya gua Ya lu akrab sama gua boleh Tapi kalo misalkan gua jalan Lu bantu lah Gitu Karena konsep temen itu datang ketika Pensep temen Atau sahabat itu datang Ketika lu susah gitu Gak cuma datang ketika Awar Gua seakrab-akrab sama Kasir Indomaret Gak pernah gua datang Gak pernah gua datang Mau beli Indomie Cuman Pas dirahnya tulisannya harga temen Gak pernah gitu kan Nah Terus yang terakhir nih Gua jualan tingkat tune ya Ini tingkat tune tuh 30 ribu 30 ribu 12 komik 3 MC Yang menurut gua Worth it lah Dalam artian yang gak terlalu mahal Gak murah juga Gak tau ya Menurut gua sih ya standar lah gitu Cuman masih aja Ada yang awar gitu 30 ribu mahal banget Mau naik haji Ya gua sih waktunya langsung Whatsapp grup ya Bang Pada mau naik haji gak? Yang menurut gua Ngelebihin dikit doang Suruh orang naik haji kan Apa Lagipula kalimat-kalimat Mau naik haji ini Gak bisa lu pake di semua tempat gitu Gimana kalo misalkan lu dateng gitu kan Mau beli HP Keroksi Ketemu ngkongkot Cina Dateng gitu Kok Ini mito Harganya berapa? 700 ribu deh Jadi Kalo mau langsung ambil nih Kalau kau mahal banget Mau nyalon gubernur Enggak gua Enggak gua saya mau naik haji Demi aku udah Nih lihat Wah Saya Felix Sio Sinai selam Terus Terus gini loh Maksud gua Ya Lagi gua naik Kalimat ini juga gak bisa lu pake kalo misalkan lu nawar PSK di Alexis ya Ya Misalnya gitu kan Lu dateng gitu Gua sih belum pernah ya Tapi kalo misalkan lu dateng gitu Nanya Mbak Cewe disini berapa? Wah 500 ribu udah bisa mas Mas Mahal banget mau naik haji Ya mas Sholat aja enggak mau naik haji Hehehe Kayak gitu Nah aja gitu ya Terima kasih nama-nama Kayak gitu ya Dialektif Mbak berapa Mbak? 500 ribu Mahal banget mau naik haji Sudah Sudah kok Sudah Nama Namanya Haja Cerni Eh Boy Sini Sini Eh Sini Eh disini gak apa-apa Sini Eh Hujan Terus kalian maksain kan Bilang aja gak mau kesini Coba sini namanya Coba 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 ini nih Yang ganteng nih Halimah Coba Halimah ya Buk nggak boleh Ini sini Sini Kosong Wile Ah Gue gak bohong Sumpah Masih ada 3 komik lagi nih Karena hujan masih ada 5 komik lagi Kita tambahin Eh Itu USA And Ah